Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya temulah di channel Tuman Ngeret ya untuk pagi ini kita diberikan kesempatan untuk absen kembali bakalan dan pedet supran bisa di farm ya nanti kita akan kaburkan dan review kepada pedet dan baklannya untuk teman-teman lama enggak nonton ya di sini ada yang super di sebelah sana ada sapi angus kalau enggak salah itu temen-temen ya ready berapa ekor ini Mas ini ada 1 2 3 4 sepuluhan ekor-sepuluhan ekor yang ready ini teman-teman ini berarti baru semua kemarin ya baru semua ini teman-teman jadi masih fresh tapi belum mandi toh belum mandi ini karena belum ada cuatanya juga ini ya Mas ya sekarang sudah musim dingin cukup dingin juga di wilayah Gerabak Magelang di sini musim hujan teman-teman jadi udah jarang bisa mandi pagi kalau enggak pas panas sekali kita akan update dari yang paling sini aja dulu Mas ya Iya ini ada jenis apa nih Mas ini simental simental teman-teman tembus semua ya putih keempat kaki sama lami juga putih kepala mantep ini kecil-kecil tapi mantep nih perkiraan umur berapa ini Mas ini 4,5 dekati 5 bulanan 4,5 ya iya perkiraan umur 4,5 estimasi TB berapa Mas itu ya satu meter lebih sedikit satu meter lebih sedikit nih teman-teman ya paling ekonomis mungkin ini ya ini agak mahal Mas malah agak mahalin kualitasnya tapi kualitasnya memang cakep ya Mas ya kepala bagus juga lah apa bertanduk ini ini bertarung kecil Oh iya udah kelihatan teman-teman leheran pendek Oh iya ini ternyata kalau kita perhatikan detail teman-teman sapinya lebar leheran pendek ekoran juga pendek kualitasnya bagus sampai berapa Mas kayak gini sekarang Mas ini 14700 oke 14700 tapi untuk bahan seperti ini saya rasa tidak terlalu mahal ya Mas ya ini udah mulai ada kenaikan tuh karena memang ada musim hujan beberapa petani sudah mulai berburu di pasar terus kondisi barangnya juga tidak banyak ya Mas ya sekarang agak langka tuh barangnya agak langka dari petaninya sendiri mungkin jarang yang dikeluarkan nih teman-teman nah untuk yang ini umur berapaan Mas ini 5 bulanan ini hampir sama umur ya hampir sama nih tapi kalau jenis ini apa yang ini ini pecon cross pecon cross brahman kalau yang ini limousin cross metal limousin cross metal temen-temen nih dua ekor jenis berbeda kalau umur hampir sama kalau tinggi badan menang yang mana ini Mas hampir sama Mas hampir sama berapaan ini 1 meter 6-1 meter 7 1 meter 6-1 meter 7 umur paling umur lima bulan setengah lima bulan setengah temen-temen oh ya ini kelihatan telinga agak lebar ya Mas ya iya ini lada cross brahman panjang ada sedikit merah di kepala temen-temen nah ini menarik dua ekor berbeda jenis tapi kalau kualitas limousin juga gak kalah ya Mas ya ini mantap kaki-kakinya gede-gede juga yang ini jugul apa tanduk Mas ini dugul non tanduk yang ini teman-teman kalau yang ini ini bertanduk ada tanduk kecil khas brahman ya Mas ya iya tanduknya pendek kecil nah itu harga Mas ini sampai berapa ya ini 15 juta Mas 15 kalau yang ini ya ini 13.500 13.500 nah ini malah cukup ringan ya Mas ya cukup cukup ringan nih temen-temen nah harganya cukup ringan yang ini paling ringan oke lanjut lagi yang ini ada jenis apa Mas limousin cross tapi udah nyusut itu udah masuknya susut ya nih bertanduk apa dugul ini Mas ada tanduk ini oke bertanduk juga ini sudah umur tinggal ngejut makan nih temen-temen untuk pemula cocoknya cocok ya ini untuk pemula-pemula pemula-pemula lebih aman dibandingkan yang perjet masih kecil ya yang masih air susun itu ya tiga ekor ini sama teman-teman semua ya mungkin satu bulan 7-8 bulan oke udah umur semua kalian tengah ini jenis apa Mas pegon ini pegon yang ujung-ujung itu simental simental teman-teman kakinya mantep yang simental ini bertanduk juga kepala putih ikoran tembus putih kuku kuning nah ini umur hampir sama TB pun tidak begitu jauh ya Mas ya iya sementer-sepuluan kalau harga berapa anda 15 juta 15 yang tengah tengah 15-15 yang ujung ujung 1675 nah ini masih di kisaran 15-16 ya Mas ya Nah ini kalau borong tentunya beda lagi nanti lebih murah lebih murah kalau yang mau borong yang sudah umur Insya Allah kurban besok bisa keluar nih ya Mas ya iya budget ekonomis juga budget ekonomis kurban besok Insya Allah keluar di angka 20 lebih ya Mas ya iya eh mantep minimnya 18 ya minimal sebetul teman-teman kita bergeser ke sebelah ada simetal atau limousin cross mas ini limousin cross metal limousin cross metal wah ini ganteng teman-teman kakinya bagus ini pajak-pajak semua terus kukunya juga tebel untuk kepala juga bagus bertanduk teman-teman kalau estimasi TB berapa ini TB 1,10 mas TB estimasi 1,10 meter nih teman-teman perkiraan umur Mas umur ada 8 bulan ini sekitar 8 bulan nih teman-teman ya kita lihat agak jauh supaya kelihatan posturnya nah ini mantep warnanya juga menarik oke ya Mas ya ini tebal bunggung oke tebel Nah kita lihat dari belakang rangka tulangan juga lebar teman-teman bisa tebel penuh nanti ini kalau apa perawatannya bagus Insya Allah calon jumbo ini harga sampai berapa mas ini ini 18 500 16 18 18 500 ini masih nego teman-teman ya mantep ini bagusan nah ini ada apa lagi ini jenisnya Mas iya masuk karolisnya Sarolis iya ini udah agak tua 10 bulan agak tua 10 bulan lebih ini target jangka pendek jangka pendek mungkin ya Mas ya jangka pendek ini jangka pendek teman-teman karena kuku depan yang kurang tipis kuku depannya Mas ya sebenarnya bagus pajak cuman tipis nih teratai tipis teratai tipis ini estimasi TB berapa mas TB 115-an 115 untuk harga harganya ini 175 175 temen-temen ini untuk jangka pendek kurban besok juga Insya Allah keluarnya aja luar nah ini ada juga yang bakalan nih brahman apa beranggis atau apa yang beranggis ini ditampolos ditampolos beranggis teman-teman ini full ini menariknya kakinya gede-gede aja ya bagus kaki gede terus ruas sendi panjang berarti dia calon sapi tinggi teman-teman teman-teman nih punggung juga tebel bertanduk umur sudah berapa bulan seperti ini hampir dua tahun aneh hampir dua tahun tapi ini usaha poil belum belum kalau ini sudah apa masih non-poil teman-teman nih wos panjang ini panjang sapinya hampir sejadah estimasi TB berada berapa berarti TB nya 140 140 teman-teman eh full item polos bertanduk nih kalau yang suka sapi-sapi warna hitam kebetulan di Rizandi ready satu ini kalau yang sana infonya sudah terjual atau gimana ya udah terjual ini ini ternyata sudah nanti terjual teman-teman tapi nanti kita juga bisa bahas kalau yang ini harga sampai berapa ini 2375 minta 23750 teman-teman bakalan pengembukan jangka pendek nih kalaupun untuk jangka panjang juga bagus karena kakinya gede-gede kulitan juga tipis kalau yang ini pesanan atau gimana Mas sebenarnya ini ya pesanan ini jadi kalau teman-teman yang mungkin mau pesen sapi jenis-jenis yang agak susah di pasaran mungkin juga beberapa bisa diregidikan ya Mas ya iya bisa diregidikan bisa diregidikan diantaranya seperti ini sapi angus ya Mas iya angus ini sapi angus non-tanduk atau tanduknya pendek-kecil nih ini estimasi juga TB 140an ya Mas ya Iya ada mantep ini tinggi besar panjang dapat teman-teman Oh sudah belom ini Mas ini P1 Mas P1 kalau estimasi bobot Mas bobot tujuh setengah up tujuh setengah up teman-teman untuk P1 kemu ini masih prospek kita lihat berikutnya juga masih bagus insyaallah kalau untuk calon-calon maskot kandang juga udah udah ganteng enggak Mas ya ya masih Oke masih gedor banget ini ya nah kalau seperti ini kira-kira harga sampai berapa nih Mas harganya 50 lebih Mas ini 50 lebih karena orang seneng mungkin ya buat ini sudah sudah terjual sudah dibeli tinggal pengirim ke Jogja iya ke Jogja ke Jogja infonya teman-teman wah mantep ini ketemunya orang seneng dan kemungkinan kalau di up satu ton ya nanti larinya ke kontes ya Mas ya betul nih identik sama si Douglas sama Black Mamba ya Iya ketemu warna-warna hitam seperti ini temen-temen setimewa lebar juga ini Hai masih ada ruang untuk diisi daging temen-temen karena kulit juga belum belum kenceng semua Iya ya eh masukkan mantap untuk minggu ini ada rute mana jenius ke demak ada Oke sama ke brepes pantura ya Mas ya oke teman-teman yang mau sekalian pesen rute pantura diredikan minggu ini Insya Allah langsung berangkat nanti bisa di kontak langsung Mas Riza Andi nomor saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman atau nanti bisa juga Jabri Admin nah untuk update ready di sebelah sini ada berapa ini sekitar 6 ya Mas ya 67 67 67 sisanya bakalan teman-teman nanti kalau yang butuh pengemukan jangka pendek juga Insya Allah diredikan di Riza Andi Farm yang beralamat di mana ini Mas Desa Mbeltukan Sumor Arum Kecamatan Grafak Kabupaten Magelang Oke terima kasih Mas Adi sudah diberikan waktunya semoga pedet dan baklannya laris manis pekan depan kita ketemu dengan bahan-bahan baru lagi ya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh